Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, dari tadi dipanggil lingkadenya. Sudah diisi, ya, Pak. Nah, absensinya. Sudah, Pak. Oke, terus. Yang dikirim Pak Roy. Sudah diisi. Yang dikirim Pak Roy. Forum ini. Sudah, Pak. Nggak ada, Pak. Copy aja linknya. 最 customers. Au ja. Yeah. Bye. 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 Terima kasih. Yang lain mana ya? Kok sepikali lokalnya? Sudah? Sudah bisa kita mulai? Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Amanda, Tigor. Cepat bisa, Pak. Oke. Tigor, tolong diisi dulu yang di... Apa itu ya? Yang diabsenti sama yang dikasih Pak Roy itu ya? Oke, Bapak kirim. Sama siapa yang baru datang? Harsiat. Harsiat. Ya, Pak. Oke, sudah bisa kita lanjut. Sebelum Bapak lanjut, kalian semester 2 ini ya? Ya, Pak. Semester 2, Pak. Semester 1 ada belajar pemrograman dasar? Bahasa pemrograman dasar kalau nggak salah, Pak. Paskal ya? Programnya? Oh, oke, oke. Iya, Paskal. Pakai Paskal. Oke, oke. Jadi di sini materi kita tentang percabangan. Memahami tiga bentuk percabangan. Sebelum kita lanjut. Oh, nggak tampil ya? Belum Bapak share ya? Oke, ini ya. Memahami tiga bentuk percabangan di dalam Java. Jadi di dasar pemrograman juga sudah kalian belajar. Sudah pernah belajar IP, ELSE atau IP, ELSE-nya? Sudah, kan? Sudah pernah, kan? Jadi kita lanjut aja ya. Dengar kan suara Bapak? Dengar, Pak. Oke, jadi di sini ada yang alur program sederhana. Ini namanya diagram alur atau flowchart. Jadi misalnya mulai. Kemudian print atau ditampilkan selamat pagi. Print, selamat datang. Print, sampai jumpa. Kemudian selesai. Ini program yang alur flowchart yang sangat sederhana. Kemudian percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Percabangan juga dikenal dengan control flow. Struktur kondisi, struktur IP, decision, dan sebagainya. Semuanya itu sama. Pada diagram alur atau flowchart seperti gambar yang ini tadi, alurnya memang satu. Kemudian setelah menggunakan percabangan, ini gambar alurnya. Jadi di sini, mulai. Kemudian print untuk selamat pagi atau ditampilkan untuk menampilkan selamat data. Kemudian di sini dia percabangannya. Iya dan tidak. Jadi di sini pesannya, mau keluar, jika kita tulis ya, maka sampai jumpa. Jika kita pilih tidak, maka tidak jadi keluar. Kemudian selesai. Pernah melihat seperti itu, pesan seperti itu, misalnya kalian di handphone kalian, mau keluar ya atau tidak. Ada kan? Kemudian caranya menggunakan kantor kuci IP, L, switch, dan case, dan operator tinary. Jadi di sini ada banyak caranya. Contoh format struktur IP. Jadi formatnya seperti ini, IP. Dalam kurung suatu kondisi. Buka kurung kurawal. Kemudian di sini nanti kita kerjakan. Lakukan sesuatu yang kalian, kalau kondisi benar. Kemudian lakukan ini juga. Dan terus dalam kurung kurawal. Jadi suatu kondisi hanya bernilai true, false saja. Kita bisa gunakan operator relasi dan logika di sini. Ini dia tiga bentuk percabangan pada Java. Ada percabangan IF, IF, ELSE, kemudian percabangan IF, ELSE, IF, atau switch case. Kemudian percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya, pilihan di dalam IF hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tetapi jika salah, tidak akan melakukan apa-apa atau lanjut ke perintah selanjutnya. Jadi contoh, pernahkah kalian belanja di toko, kemudian kalau belanja di atas sekian ribu, misalnya di atas 200 ribu atau di atas 100 ribu, maka dapat hadiah atau diskon. Nah, ini contohnya. Misalkan ada sebuah toko buku. Mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah. Misalnya, prepend hadiahnya kepada pembeli yang belanja di atas 100 ribu. Pernah gitu kan belanja? Misalnya, kita belanja 100 ribu, ada hadiahnya. Masih sering. Ini yang paling sering berburu pasti cewek. Berburu gratisan atau diskon. Jadi ini dia untuk contoh programnya. Nanti bisa kalian tulis di rumah. Ini ya. Import class until scan up. Jadi di sini contohnya yang kita beri nama hadiah. Ini kebetulan sudah bapak ketik. Programnya. Jadi di sini, untuk nama filenya, nanti kalian buat namanya hadiah. Ini ya. Hadiah.java. Coba lihat nih sama yang bapak lingkar ini. Sama. Jadi kebetulan bapak nulis programnya di sublentex. Biar kelihatan cantik. Kalau di notepad, dia nggak cantik. misalnya nih. Kalian lihat perbedaannya yang di notepad. Sini tadi apa judulnya? Hadiah.java. Hadiah. Oke. Coba kalian bandingin ini. Sama kan programnya kan? Oke. Bisa dilihat. Sama. Halo. Sama tidak ini programnya? Iya pak. Jadi mana lebih unik yang pakai sublentex atau yang ini, yang notepad? Lebih enak yang di sublentex kan? Ada warna-warninya. Bapak. Bapak. Jadi sebelum bapak lanjut, bapak mau bertanya, siapa di sini yang sudah menginstall program javanya? Siapa? Siapa? Belum ada. Kemudian, siapa di sini yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan lima? Belum semua ngumpul, masih lima orang. Lima orang lagi. Sepuluh lagi belum. Di sini ada lima belas orang, lima orang sudah mengirim, lima orang lagi belum. Eh, sepuluh orang lagi belum. Si Alvin belum. Si Arjun belum. Arya belum. Isen Rosen belum. Jasmine Tamara belum. Julie Megawati belum. Perahul belum. Ragita belum. Seesuman belum. Surya Pergas juga belum. Tolong dikerjakan ya. Apa kendalanya bagi yang belum? Ayo, Alvin Farma. Apa kendalanya bagi yang belum? Di mana kendalanya? Alvin. Wah, kok nggak ada yang tampil wajahnya ini satupun. Alvin. Mana ini wajahnya? Kenapa belum mengumpulkan? Laptop, Pak. Kan, Pak, bilang. Kalau nggak ada laptop, diwarnit. Sebentar ngerjainya, eh. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak nyampe dua jam. Paling lima belas menit. Orang programnya udah ada kok ini ya. Di PowerPoint ini. Tinggal kalian lihat. Kitik-kitik. Kan ini dikit ini ya. Nggak mungkin kalian ngetik ini satu jam. Lima menitnya ngetik ini. Kalau yang bagi ngetiknya sebelas jari. Kan nggak Bapak suruh mencari. Jadi, bagi kalian yang nanti kalian download software-nya, seperti link yang pernah Bapak kasih di pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu kan link yang pernah Bapak kasih ini. Kalian downloadnya yang ini. Cara instalasi. Paham? Yang link kedua ini. Sini kalian download. Sini. Ini untuk yang 64 bit. Jadi, kalau kalian mau cari 63 bit, coba kalian buka-buka punya siapa ini. Siapa tahu ada. Paham? Paham, Bapak. Oke. Jadi, kita lanjut. bagaimana cara menjalankannya. Buka comment from. Kemudian, masuklah kalian ke cdc.2 seharus miring dua kali java. Paham? Cara menjalankannya ini. Lihat yang kolom sebelah kanan ini yang hitam kali. Jadi, usahakan kalian sudah sampai di C. C. Slash java. Kemudian, kita harus memanggil si ini. Si hadiah ini. Nama filenya yang Bapak simpan. Ini. Itu adalah nama file yang Bapak buat. Jadi, harus hitung kita panggil. Jadi, bagaimana cara manggilnya? Ayo, yang sudah. Mati ada Stigor. Bagaimana cara manggilnya? Ayo. Wah, pada kemana ini semua? Saya pakai HP, Pak. Oh, yang nggak pakai HP. Bagaimana cara manggilnya? Sama, kalau nggak salah manggilnya. Javad. Spasi. Nggak pakai Javad kalau di handphone? Enggak, Pak. Beda. Jadi, kalau di sini, cara manggilnya Javad. Spasi. Nama file. Nama filenya tadi hadiah.java. Oke. Masuk ya. Jadi, ini dia. Hadiah.java. Ini nama filenya. Yang ini. Yang Bapak lingkar ini. Dan harus sama dengan yang kita perkenalkan di public class ini. Ngerti? Lepas. 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 Kita lanjut. Terus. Cara manggilnya. Lagi. Cara selanjutnya. Javad. Spasi. Nama filenya. Nama filenya. Nah, dia. Nggak usah pakai titik Javad. Untuk yang kedua. Tinggal enter. Maka di sini tampillah. Total harga belanjaan. Jadi, tadi perintahnya. Jika belanjanya. Di atas 100 ribu. Maka, dia dapat. Coba kita buat. Harganya 150 ribu. Harga belanjaannya. Maka di sini. Selamat. Anda akan mendapatkan hadiah. Coba. Jika. Tidak. Bagaimana. Misalnya 90 ribu. Maka. Dia langsung tampil. Terima kasih. Oke. Kita tengok. Programnya. Total belanjaan RP. Dia dari mana? Yang ini. Yang Bapak Merai. Total belanjaan RP ini. Dia dari. Mengambil input yang ini. Ini kan namanya mengambil input. Ini adalah yang tampil pada saat. Programnya jalan. Sama. Kemudian. 150 ribu ini. Kenapa bisa tampil yang ini? Dia dari. Proses yang. Ini. Ini ya. Yang IP ini. Ini. Jadi IP. Jika. Belanja lebih besar dari 100 ribu. Maka. Nanti tampillah pesan. Selamat. Anda mendapat. Hadiah. Tulisan ini. Dia tampil di program. Yang. Ini. Tampil. Kemudian. Tulisan. Tulisan terima kasih. Yang ini. Atau yang bawah ini. Dia tampil dari. Yang ini. Bawah ini. Paham? Paham Pak. Oke. Itu untuk contoh yang pertama. Pak Arab. Kalian coba di rumah. Kita masuk ke powerpoint lagi. Di situ. percabangan if else. Percabangan if else. Percabangan if else. Memiliki pilihan alternatif. Kalau kondisinya salah. If. Jika kondisi benar. Maka program. Instruksi. Kalau tidak. Tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian if else. Jika kondisinya benar. Maka. Kerjakan instruksi. Instruksi. Maka. Kalau salah. Kerjakan instruksi yang lain. Setelah itu. Lanjut. Ini untuk. Pengertian yang ini. Textnya ini. Ini if. Ini if else. Jadi ini dia untuk gambar. Ini if. Ini if else. Kira-kira seperti itu. Kemudian. Di sini. Ada contoh programnya. If else. Untuk. Mencek. Kelulusan. Siapa yang ketawa? Jelly. Tolong di mute. Tolong ketawa. Oke. Kita masuk ke contoh program yang kedua. Untuk cek. Kelulusan. Jadi nama file yang Bapak pakai di sini adalah. Cek kelulusan titik java. Makanya dia diperkenalkan di public class. Ini. Cek kelulusan. Diperkenalkan di public class. Sama kan? Cuma titik java-nya dihilangkan pada saat di public class. Oke. Kemudian di sini. Setelah memperkenalkan tunya. Kita harus membuat. Variable dan. Scanner. Jadi untuk variabilnya. Kita buat variabil nilai. Dengan tipe integer. Kemudian variabil nama. Dengan tipe string. Tipe string. Kemudian. Kita perkenalkan scanner. Scanner. Scan. Sama dengan new scanner. Dalam kurung sistem. E. Titik in. Jadi perhatikan penulisan. Huruf S-nya ini. Huruf besar. Jangan ada yang salah. Selanjutnya. Kita akan mengambil input. Jadi fungsinya mengambil input ini. Ini yang akan tampil di program. Pertama kali. Pada saat jalan. Jadi nanti tampil ini. Nama titik dua. Nilai titik dua. Ini yang tampil di programnya. Boleh kita cek. Jadi kalau kita mau masuk ke program selanjutnya. Ini kan jelek kan. Maka bagaimana caranya biar programnya bersih. Layarnya bersih. Maka kalian bisa menekan. Mengetikkan CLS. Artinya clean screen. Jadi di sini. Kalian ketikkan Java. Spasi. C. Kelulusan. Perhatikan huruf C dan K-nya. C. Kemudian kelulusannya. Huruf K. K-nya besar. Sama C-nya besar. Oh maaf. Saya lupa buat titik Java. Titik Java. Oke. Bila seperti ini. Dia sudah jalan. Maka ketikan Java. Spasi. C. Kelulusan. Enter. Betul. Yang tampil pertama apa? Nama kan? Betul tidak? Betul. Jadi yang pertama kali tampil sini adalah nama. Ini ya. Kemudian. Apa lagi? Kita isi siapa namanya? Misalnya si. Messi misalnya. Oke. Kemudian. Oh. Karena Bapak warnai jadi. Tidak tampil. Nilai. Nilai yang ini kan. Maka. Kita isi. Misalnya nilainya berapa. Nilai. 80. Maka 80 di sini tulisannya selamat Messi Anda lulus. Oke. Kita perhatikan dari programnya. Dengan hasil. Ininya. Uuh. Uuh. Setelah ya. Oke. Jadi di sini. Oke. Nama tadi tampil dari yang ini. Kemudian nilai. Ditampil yang ini. Kemudian proses nilai ini dari mana? Yang 80 ini. Oke. Yang proses nilai ini 80. Dia dari. Ini. Sinilah prosesnya. C. Apakah dia lulus atau tidak. Jadi di sini programnya. jika nilai lebih besar dari 80. Maka. Ditampilkan. Selamat. Nama. Nama ini yang mana? Nama ini yang. Ini ya. Maka di sini tadi. Selamat. Messi kan. Messi ini yang mana? Messi ini dari yang. Ini kan. Paham? Iya Pak. Iya Pak. Paham. Kemudian. Anda lulus. Jadi selamat. Messi Anda lulus. Bagaimana kalau nilainya. Dibawah dari 70. Maka nanti di sini. Keluarlah pesan. Maaf. Nama. Misalnya tadi namanya si Messi. Anda gagal. Kita cek ya. Jadi. Tadi di sini. Misalnya. Nama. Messi. Bukan sama si. Kita ganti. Misalnya si Ronaldo. Ronaldo. Nilai Anda. Misalnya. Kita buat 70. Tadi lebih besar dari 70 kan. Kalau 70 bagaimana? Dia masih lulus. Jadi. Kita buat 69. Maka. Eh. Kok salah? Maaf. Maaf. Jadi. Sini. Tunggu lagi. C. C. Kelulusan. Namanya si Ronaldo. Nilainya. 69. Maka keterangannya. Maaf. Ronaldo Anda. Gagal. Ini ya. Di program yang kedua. Jika lebih besar dari 70. Jika lebih besar dari 70. Berarti dia. Nilai 70 ke atas. paham. Paham. Paham? Sepertinya program ini sudah pernah dipelajari di pascal juga kan. Untuk else if-nya. Atau if-else-nya. Sudah pernah kan di pemograman dasar? Pasti sudah. Ya sudah Pak. Oke. Kita lanjut ke PowerPoint-nya. Jadi di sini. Percabangan if-else-if. Dan switch case. Jika percabangan if-else. Hanya memiliki dua pilihan saja. Maka percabangan if-else-if. Memiliki lebih dari dua pilihan. Formatnya seperti berikut. Jadi ini. Seperti yang digambar ini. If suatu kondisi. Maka dikerjakan ini. Maka dikerjakan percabangan ini juga. Begitulah selanjutnya. Else if-kondisi lain. Else if-kondisi yang lain lagi. Kemudian else. Oke. Seperti itu. Jadi ini dia. Untuk contoh pelucatnya. Misalnya di sini. Jika nilainya lebih besar dari 90. Maka dia mendapatkan grade A. Berarti dia dimulai dari nilai berapa? Dimulai dari nilai 90 ke 90 sampai dengan 100. Kemudian else. Jika nilainya lebih besar dari nilai 80. Maka dia memiliki grade B. Sebentar. Sebentar. Oke. Maaf ya. Kita lanjut. Waktunya juga udah mendesak. Jadi jika nilainya lebih besar dari 80. Maka dia dapat grade B+. Ini ya. Nilai 80. Lebih besar dari 80. Berarti nilai 80 sampai dengan. 8. 9. Maka dia akan mendapatkan grade B+. Selanjutnya. E. E. S. Lagi. Jika nilainya lebih besar dari 70. Maka dia akan mendapat grade B. Jadi dia dimulai dari 70. Sampai. Ke. 7. 9. Selanjutnya. Jika nilai lebih besar dari 60. Maka dia mendapat grade C. Maka dimulai dari 60. Sampai dengan 69. Maka jika di luar ini. Maka dia false. Oke. Coba kita lihat di programnya. Oh ini keterangannya. Jika nilainya lebih besar dari 90. Maka grade-nya A pas ya. Sedangkan kalau. Lebih besar dari 80. Maka B+. Lebih besar dari 70. Maka B. B. Dan seterusnya. Oke itu ya. Jadi ini untuk programnya. Sebentar. Bapak buka dulu. Ini dia. Hitung grade JAPA. Jadi untuk namanya ini ya. Hitung grade. Kemudian ini dia. Keterangan yang tadi. Keterangan di flowchartnya. Misalnya ini. Cuman ini ditambahin. Ada C, D, dan E. Jadi kita tampilkan. Programnya misalnya. Oke. Bagaimana cara manggilnya tadi. Java. Spasi. Hitung grade. Titik. Java. Oke. Masuk. Maka Java. Spasi. Hitung grade. Oke. Maka tampillah. Perintah. Mengambil input. Ini ya. Perintah yang ini. Maka di sini dituliskan. Inputkan. Nilai. Ini dia. Inputkan. Nilai. Maka. Berapa kita inputkan? Ayo. Berapa kita buat? Windy. Nilai berapa kita buat? Halo. 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 Wah. Pada kabur nih. Windy. Arya. Ayo. Halo. Arya. Alvin. Astrid. Mana ini? Halo. Iya. Kemana semua? Dipanggili kok. Gak dengar. Jangan-jangan handphonenya diletakkan. Kelintah kemana-mana. Sarawak. Iya kan? Dipanggili gak dengar. Mau nilai berapa ini dibuat? Di programnya. Halo. Di sini tuliskan inputan nilai. Mau nilai berapa dibuat? Halo. Siapa yang dengar ajalah? Mau nilai berapa dibuat? Halo. Halo. Mau nilai berapa dibuat? 75 coba pak. Berapa? Bikin aja pak. 75. Iya pak. Oke. 75. Maka di sini. Dia. Grade. B. Ini dia. Keluarlah. Hasilnya grade B. Nilai 75. 75. Jadi nilai 75 itu dia di mana? Tadi untuk nilai 90 A, 80 B plus, dan 70 B. Berarti dia di sini kan? Iya pak. Berarti ini kisaran dari 70 sampai dengan 79. 9. Coba kita buat di sini nanti nilainya 81 ya. Bagaimana di programnya? Kita buat 81. Maka dia mendapat nilai B plus. Kalau kita buat dia nilai 30 bagaimana? Maka dia mendapat nilai E. C. E. E and O. Oke. Jadi nilai 30. Ini dia. Nilai E. Di luar dari 40. Jadi ini dimulai dari 40 sampai 49. Dan ini dimulai dari 50 sampai 59. Jadi ini tadi kenapa bisa nilai B? B plus. Dia yang ini. Dimulai dari nilai mana ini? 80 sampai 89. Maka dia dapat B plus yang ini. Sedangkan ini tadi dia dapat nilai B. Dimulai dari. Ini dia kan. Dia dimulai dari 70 sampai 79. Dan yang ini 60 sampai 69. Oke. Ada yang mau ditanya? Waktu kita 3 menit lagi. Oke. Jadi disini nanti banyak yang sudah Bapak share. Contohnya. Tolong kalian lanjutkan. Powerpoint-nya. Nah. Ini sudah kan? Untuk upgrade. Coba nanti kalian latih lagi untuk suite case-nya. Disini ada programnya. Kalian baca-baca. Kemudian ini dia untuk programnya. Nah disini ada program lalu lintas. Jadi disini nanti jika kita buat warna merah. Kita ketikan merah. Maka berhenti. Jadi kalau kuning hati-hati. Kalau hijau jalan. Jadi kalau di luar dari warna merah. Kuning hijau kita ketikan. Maka tidak jalan. Tolong kalian lanjutkan nanti ya. Bisa. Bisa Pak. Jadi. Karena ini ketuk kakak di nyebut. Karena. Apa namanya. Sebentar lagi UTS. Ya siap-siaplah. Dikerjakan ini. Jadi bagi yang lagi tidur-tidur. Goyang kaki di rumah. Gak peduli ya. Pasakanlah nanti kalian dapat nilai jelek. Kemudian disini ada percabangan dalam nested. Kalian coba juga. Ini untuk flowchart ya. Ini dia programnya. Sudah ada. Hampir sama seperti yang tadi. Pakai if else. If else ya. Yang ini. Jika if kartunya. Jadi yang pertama kali ini. Yang sebelah kiri ini. Kalian kerjakan. Karena gak muat dia di screenshot. Ya ini dulu. Kerjakan. Setelah itu nanti buat lagi di bawahnya yang ini. Ya. Paham. Karena kalau di screenshot. Kalau di screenshot. Rame-rame dia kecil programnya. Oke. Disitu. Disini masih banyak ada untuk. Apa namanya tadi. False dan true nya. Oke. Cuman itu aja. Yang tiga jenis itu. Programnya. Oke. Satu menit terakhir ada mau ditanya. Kita akhir aja ya. Hah? Paham. Oke. Jadi bagi yang belum ngumpul tugas. Tolong segera.